10 Kunci Ketenangan Hati Yang pertama adalah tidak membenci. Jangan sekali-kali membenci seseorang, walaupun dia berbuat kesalahan kepadamu. Tetapi doakan dia untuk berubah dan menjadi lebih baik. Kedua, tidak berkeluh kesah. Janganlah berkeluh kesah, karena apa yang kita alami adalah sebuah proses untuk kita menjadi lebih dewasa dalam banyak hal. Sebaliknya, berbanyaklah berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, hiduplah sederhana. Hidup sederhana, walaupun memiliki kedudukan yang tinggi dan harta yang melimpah, karena apa yang kita terima semuanya adalah titipan. Yang keempat, berprasangka yang baik. Senantiasa berpikir positif, meskipun kerap ditimpa musibah. Karena dari setiap persoalan, kita dapat merasakan bahwa Tuhan tidak pernah memberi cobaan melebihi kekuatan kita. Yang kelima, selalu tersenyum. Senyumlah walaupun hati terluka, karena hinaan orang. Dengan satu pemahaman kita mengampuni dia, karena dia tidak tahu dan tidak menyadari apa yang dia katakan atau yang dia lakukan kepada diri kita. Yang keenam, selalu memberi. Selalu memberi adalah gemar untuk berbagi, walaupun kita tidak berlebih, karena kita sesungguhnya adalah bendahara Tuhan di dunia ini. Yang ketujuh, berdoa tanpa sepengetahuan mereka. Janganlah lelah untuk selalu mendoakan saudara-saudara kita demi kebaikan mereka tanpa sepengetahuan darinya. Dan yang kedelapan, tidak dengki dan iri hati. Jangan iri dan dengki dengan kejayaan teman-teman Anda. Berdoalah, semoga Anda juga berjaya seperti dia. Jika Anda dengki dengan mengaibkan dia, ingatlah bahwa segala amal kebaikan Anda pasti akan hangus, karena Tuhan tidak terima amal kebajikan dari orang yang iri dan dengki. Yang kesembilan, mudah untuk memaafkan. Jangan merasa malas dan susah dalam memaafkan kesalahan orang lain. Karena terdapat kemuliaan dan ketenangan di dalam kita memaafkan. Yang kesepuluh, hindari permusuhan. Jangan menganggap orang yang berbeda pendapat sebagai lawan. Karena sesungguhnya, dia tetap saudara kita yang kita kasihi. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.